Intro Walaupun sempat tersendat lantara menunggu hadirnya peraturan gubernur, bahkan realisasinya baru disalurkan 30% hingga awal Desember. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau DP2AP2 Provinsi Jambi memastikan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus atau BK-BK Program Dubisake untuk desa tahun anggaran 2022 Rampung. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala DP2AP2 Provinsi Jambi, Lutvia. Bantuan dan desa dengan total anggaran senilai Rp139,9 miliar itu yakni untuk Rp1.399 desa seprovinsi Jambi dengan alokasi Rp100 juta untuk masing-masing desa ini selesai disalurkan sebelum akhir bulan Desember. Melalui kebijakan khusus untuk mempercepat realisasi mekanisme pencairan sisa dana desa itu langsung dilakukan dua minggu setelah bantuan 30% tahap pertama disalurkan. Sementara untuk laporan pertanggung jawaban, penggunaan bantuan yang seharusnya dilakukan dua tahap, yakni pada pencairan 30% dan 100% oleh setiap desa dilakukan setelah seluruh anggaran saja disalurkan. Di Jambi bantuan keuangan bersifat khusus tahun 2022 Alhamdulillah sudah serapannya kan sudah 100% pelaksanaan yang lagi tinggal kita menunggu laporan dari kabupaten terkait penggunaan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut kepada desa-desa yang ada di Provinsi Jambi. Tapi Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima laporan satu kabupaten sudah menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus tahun 2022 yaitu dari Kabupaten Terbo sudah selesai laporannya dan sekarang masih kita validasi ya melihat kesesuaian antara pergub dengan apa yang sudah mereka buat. Kalau untuk mekanisme pencairan, pentransferan itu adanya di badan keuangan kita ya dari badan keuangan provinsi dan memang kemarin ada diberikan kelonggaran bukan kelonggaran sih karena kita juga mengejar limit waktu ya dua minggu setelah cair yang 30% mereka bisa mengejukan yang 70% dan Alhamdulillah sampai dengan di akhir Desember kemarin semuanya sudah terlaksana 100%. Berdasarkan catatan di dasa DP 2AP2 Provinsi Jambi untuk sementara baru Kabupaten Terbo yang sudah memberikan laporan penggunaan bantuan keuangan tersebut lapor aja untuk saat ini dalam tahapan validasi kesesuaian penggunaan. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Terima kasih telah menonton!